Jenderal TNI Purnawirawan Riamizad Riyakudu yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia diangkat sebagai warga kehormatan Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Hal ini sebagai bentuk penghargaan atas jasanya bagi kemajuan Korps TNI Angkatan Laut. Acara dimulai dengan kegiatan opacara yang dipimpin langsung Jenderal TNI Purnawirawan Riamizad Riyakudu sebagai Inspektur Opacara. Pada prosesi pembaretan, acara pembukaan dimulai dengan iring-iringan tank BMP-3F yang membentuk formasi serta ratusan pras juri TNI Angkatan Laut berbaris sambil meneriakan yell-yell. Kemudian tembakan meriam yang menandakan tiga pasukan penerjur Freefall turun dengan membawa baret dan brevet. Opacara berakhir dengan pemasangan baret marinir dan penyematan brevet kehormatan primedia serta anti-teror oleh Majen TNI Farid Swashing dan kepada Riamizad Riyakudu. Seluruh prajurit pos marinir yang telah mematang ini tentunya memberikan pos marinir. Saya sangat bangga, saya ini prajurit dari Lieutenant 2 sampai Kelolan di daerah operasi. Dan saya sangat bangga bersama dengan prajurit-prajurit pasukan tempur ini.